PEDE PASAR JAYA Seluruh setan ini diisi oleh pedagang dari Pasar PEDE JAYA Produk yang dijual bervariasi mulai dari aksesoris, fashion, hingga makanan Manajer unit pelayanan lain Terminal Pulau Gebang, Murdianto berharap dengan degelarnya bazar ini mampu menjadikan lantai dasar Terminal Pulau Gebang sebagai pusat perdagangan yang dikelola oleh Pasar PEDE JAYA Kedepan, Pasar ini, Terminal Pulau Gebang ini yang lantai satu dan seterusnya ini bisa menjadi pasar kembali setidaknya Pasar Jaya siap untuk mengelolanya Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Terminal, Ismanto mengapresiasi degelarnya Pasar Murah ini Ismanto mengungkapkan, dengan adanya Pasar Murah ini juga membantu pengunjung dan pengusaha PO yang ada di Terminal ini untuk memenuhi kebutuhan makanan dan lainnya saat bekerja maupun melakukan transit di Terminal ini Kali ini diungkapkan Ismanto karena memang sejak diresmikannya Terminal ini sarana dan prasarana yang belum memenuhi seluruhnya masih menjadi salah satu hal yang dikeluhkan pengusaha PO Fungsi penyediaan layanan pendukung seperti apa yang dilakukan oleh Instansi Pasar Jaya ini adalah salah satu upaya untuk mendukung fungsi dari Terminal Terpadu Pulau Gebang Kenapa? Karena kan ini adalah fungsi yang melayani perpindahan para penumpang di tempat ini Yanya Ramadhani, Tomi Pribadi, Berita 1, Jakarta